Bisa gak dari Alkitab, kasih ayat yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati? Silahkan. Yohanes yang tadi, yang saya bacakan itu. Masa saya mesti ulang lagi Pak? Yang mana, yang mengatakan Yesus tidak mati itu yang mana? Semua langkah-langkah itu menyatakan Yesus tidak mati Pak Pendeta. Lalu ayat-ayat yang saya bilang tadi, saya kutip tadi dari Matthius Marcus Lukas yang Yesus mati, bangkit apa? Itu yang persepsi Bapak kan? Loh, eksplisit kok? Apakah saya tidak eksplisit ketika saya sebutkan ayat-ayat saya dan nama Yesus di situ? Eksplisit nama Yesus, tapi mengatakan Yesusnya luka lalu tidak mati, tidak eksplisit. Saya mempunyai ayat-ayat yang eksplisit, Yesus mati, bangkit. Tapi Bapak tidak punya ayat eksplisit yang mengatakan Yesus tidak mati, atau Yesus sembuh. Bisa tunjukkan? Menurut Bapak. Loh, Matthius Marcus Lukas, ayat begitu kok? Bukan menurut saya. Ayatnya begitu kok? Kalau sempamanya Bapak bilang bahwa ini menurut ayat itu, berarti akhirnya Bapak dengan segala berat hati harus mengakui bahwa ada terjadi seperti pertentangan di dalam ayat Bebel Sendin. Contoh, contoh, contoh saja, contoh. Jangan langsung naik tensinya, santai saja Pak. Saya santai Pak. Gini ya, santai saja. Gini, contoh, jam 9 sama jam 12, itu kan juga orang bertanya-tanya jam 9 sama jam 12. Lalu Bapak bilang itu eksplisit, dan ini eksplisit juga. Itu jadi Bapak yang menimbulkan pertentangan, Pak. Bukan saya. Gitu. Demikian, kawan. Oke? Kalau persoalan Yesus mati jam sekian, jam sekian, maka itu menjadi persoalan bukan Yesus mati atau tidak, tapi mati jam berapa. Kita tidak debat soal Yesus mati jam berapa. Tapi Yesus mati atau tidak. Mau jam berapa, jam berapa, itu problem lain. Tapi Yesus mati, dua-duanya bersaksi Yesus mati. Wow, mantap. Karena inti debat adalah itu, adalah mati atau tidak. Mati atau tidak? Ya. Berarti, apapun caranya dia mati, gak apa-apa? Gitu. Maksudnya? Ya, temanya kan, mati di salib. Ya, mati di salib memang. Hah? Kita bicarakan mati di salib. Bapak barusan bilang, kita gak mikir, ngomongin apa-apa, pokoknya dia mati saja. Nah, kita tidak bicara jam. Bapak, ya Allah. Kita tidak bicara jam berapa mati. Tapi fakta bahwa dia mati. Pokoknya harus mati saja. Ya. Gak beri. Ada beda jam, ada beda cara, ada beda ini, pokoknya dia harus mati. Enggak, tidak bisa beda cara. Karena Alkitab hanya punya satu cara, dia mati di salib. Tapi bapak bawa salihedrin 43A, bapakku, bapak pendeta. Yang sesuai kasih tahu tafsirnya. Salihedrin 43A itu dilempar batu juragan. Allahuakbar. Bapak, bapak, bapak mungkin kurang bermain, kurang jauh, lihat tafsirnya. Iya lah, saya kurang jauh lah, silahkan jelasin. Karena kalau begitu. Bapak membuat pertentangan di antara Talmud dengan tafsir Talmud lagi. Tadi bapak udah bikin bebo bertentangan. Sekarang Talmud diacak-acak lagi sama bapak. Udah dibilangin dilempar batu, pak dilempar batu, sampe boyok modar, gitu. Tapi Talmud juga bagian awal, bicara digantung, pak. Bukan beda kan? Beda lagi. Kalau begitu, bukan Talmud. Bapak yang bikin beda. Ini beda, ini beda bapak, bukan saya. Bukan, pak. Talmud mengatakan demikian. Dan Talmud bukan kitab suci saya. Ha 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.